Warga yang terdampak kebakaran hebat di Jalan Dr. Saharjo Manggarai Tebot masih mengungsi di tiga titik pengungsian hingga Kamis 15 Agustus 2024 hari ini. Ribuan warga kini membutuhkan sejumlah bantuan untuk kebutuhan balita. Pasalnya tak sedikit balita yang menjadi korban terdampak kebakaran. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Anas Furkon, Wartawan Tribun Jakarta. Rekan Anas Furkon, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Rekan Anas Furkon dan juga tribuners kebakaran hebat melanda pemukiman pada terutup di Jalan Dr. Saharjo Manggarai Tebot di Jepang Sarjan. Hingga saat ini kuatnya yang terdampak kebakaran itu masih mengungsi di tiga titik pengungsian hingga Kamis 15 Agustus 2024 pada hari ini. Ribuan warga itu kini membutuhkan sejumlah bantuan untuk kebutuhan balita mereka. Pasalnya tidak sedikit balita yang juga menjadi korban terdampak kebakaran. Kebutuhan yang dibutuhkan antara lain yaitu members, yang akan membahas kebakaran yang juga menjadi korban terdampak kebakaran. Terdampak kebakaran yang juga menjadi korban terdampak kebakaran. Air Budi dalam kesempatan itu meminta PAMJAYA untuk menambah air bersih di tempat-tempat pengungsian korban terdampak kebakaran. Permintaan itu disampaikan Air Budi setelah mendengarkan keluhan sejumlah warga yang mengaku kekurangan air bersih. Selain itu, dia juga meminta stakeholder terkait untuk menambah tolet umum. Sementara itu, saat ini polisi sudah memeriksa tiga orang saksi terkait kebakaran tersebut. Nurma atau Kasihumas Koros, Datuk Jakarta Selatan, Pak Nurma Dewi, menjelaskan polisi telah melakukan olah tempat kegian terkara untuk mengumpulkan sejumlah bukti terkait kebakaran tersebut. Olah TKP itu dilakukan untuk mencari tahu penyebab terjadinya kebakaran. Kemudian, sebanyak 4.219 diwa kehilangan tempat penggal akibat kebakaran. Kepala Pelaksanaan BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengungkapkan bahwa 7 orang mengalami luka-luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun, dia memastikan bahwa 7 korban luka telah mendapatkan perawatan oleh petugas kesehatan. Sementara itu, Cama Tebet, Dian Terlangga, mengaku bahwa dirinya belum menerima laporan terkait keadanya korban jiwa atau korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran ini. Di lokasi pengusian sendiri, ada tiga titik pengusian yang diantaranya berada di Jalan Minangkabau, di Pergudangan Infinia, kemudian ada di Masjid Al-Falah, di RW 8 Manggarai, kemudian di kantor RW Manggarai R1. Itu yang bisa saya sampaikan kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Anas Purkon, wartawan Tribun Jakarta, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali.